bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan membuat media tanam dari bahan-bahan mentah ini tanah dari buah rumpun bambu akan saya hancurkan dan nanti kita campur dengan bahan-bahan yang lain semua bahan-bahan ini yang kita gunakan dari bahan mentah semua langsung saja kita cincang kita hancurkan tanahnya agar lebih halus kita cincang lebih halus akan lebih bagus karena nanti akan mudah dalam proses pencampurannya untuk mendapatkan media tanam yang sempurna memang kita harus haluskan semua bahan-bahannya ini ya ini ini sudah mulai hancur ini selanjutnya akan saya campurkan kohe kotoran hewan saya campurkan dulu setengah karung nanti menyusul setengah karung lagi selanjutnya saya masukkan lagi sekam kami ini saya juga menggunakan sekam mentah jadi semua bahan-bahan ini kita gunakan bahan mentah semua karena nanti akan kita fermentasi lebih jauh lakukan pengadukan berulang-ulang agar tanah semakin halus dan bercampuran merata ini saya tambahkan lagi setengah karung kohenya ini tadi kohenya saya bagi dua setengah karung setengah karung untuk memudahkan proses pengadukan karena kohenya ini kue ayam pedaging dan sudah kering jadi keras kemudian kita aduk lagi sampai benar-benar merata tercampur semua bahan-bahannya ya kita aduk kita tarik aja ke belakang jadi satu gundukan nanti baru kita kita aduk lagi tarik ke depan sana menjadi satu gundukan ya ini sudah tiga kali saya kolak balik diaduk sudah teksturnya sudah seperti ini sudah tercampur merata antara sekam tanah dan kohenya ya selanjutnya ini akan saya campur lagi dengan kapur dan SP36 ke media tanam ini kemudian nanti kita siram saja dengan mal yang saya buat sendiri oke kita lanjut ini nanti akan saya aduk lagi dengan bahan-bahan campuran lainnya ini sudah saya siapkan pupuk SP36 2 kg dan kapur dolomit 3 kg ya ini mal atau pupuk cair saya yang saya fermentasi di dalam drum ini dari bermacam-macam bahan dari daun-daunan hijau limba buah-buahan juga ada umbut kelapa saya fermentasi jadi satu di dalam drum ini ya saya ambil secukupnya untuk campuran mengaduk media tanam kemudian ini drumnya akan saya tutup lagi ini emolnya POC nya saya encerkan lagi menggunakan air untuk perbandingan biasanya kita menggunakan 1 banding 5 5 liter air 1 liter mol ini ya kita campur ke dalam air supaya lebih encer jika kita punya emolnya ini banyak kita campurannya lebih pekat juga tidak masalah misalnya 5 banding 2 tidak masalah untuk pencampuran air gunakan sebaiknya air hujan atau air sumur kita tidak usah menggunakan air tambahkan sedikit molase makanan siap saji untuk mikroba yang ada di mal ini jika tidak ada mol atau POC bisa kita gunakan di komposer lainnya bisa M4 atau lainnya ya kita tarik agak tipis meja tanam ini kemudian kita tabur kapurnya kita pakai setengah bagian kapur tadi dulu kemudian kita taburkan lagi SP36 nya kita taburkan satu kilo dulu jadi untuk kapur dan SP36 nya kita bagi menjadi dua supaya pencampurannya nanti merata ini beberapa bagian video sengaja saya percepat agar memperpendek durasi videonya setelah seperti ini kita siram molnya kita siram secukupnya jangan terlalu basah gunakan saja alat yang ada di sekitar kita ya cukup jangan terlalu basah supaya mengaduknya tidak susah lanjutkan langsung kita aduk sampai rata kita tarik dulu depan nanti kita kasih lagi baru kita tarik ke belakang ya kita aduk sampai merata sambil jika ada yang masih agak besar ukuran tanahnya kita cacah lagi supaya lebih halus kita tarik saja semuanya ke belakang jadi satu kundukan supaya benar-benar pencampuran antara kapur popok pospat dan tanahnya ini juga sekam ini benar-benar merata sempurna jika sudah tercampur kita tipiskan lagi kundukannya karena akan kita kasih kapur dan SP36 lagi kita tabur lagi kapur dolomitnya kita taburkan saja ke seluruh bagian kemudian SP36 nya kita taburkan juga yang sisa satu kilo tadi kemudian kita siram mol lagi untuk penyiraman mol jangan terlalu basah dulu supaya proses pengandukannya lebih mudah nanti setelah teraduk semua baru kita siram molnya lebih banyak lagi kita aduk lagi kita tarik berlawaran arah supaya tercampur jika ada bahan-bahan yang masih besar bisa kita tinjang lagi supaya lebih halus untuk pengadukan ini memang kita harus benar-benar rata supaya kita bisa mendapatkan media tanam yang benar-benar sempurna biasanya dalam membuat metan ini memang saya permentasi terpisah seperti kohe dan sekamnya namun ini saya pakai bahan mentah semua dan saya permentasi yaitu untuk menghemat waktu karena jika masing-masing bahan di permentasi itu membutuhkan waktu yang agak lama namun memang pengadukannya agak lebih membutuhkan tenaga sedikit ekstra ya ini proses pengadukannya sudah selesai semua bahan sudah tercampur sempurna antara sekam kohe dan tanahnya ini namun masih agak kering ini ada sisa kapur tadi kita siramkan saja sengaja saya sisai kurang lebih 1 kg kita taburkan ke seluruh bagian kemudian kita siram menggunakan mol lagi agar media tanam ini basah dan lembab ini sebagai contoh saja mengapa saya menggunakan sp36 dan mol yang saya buat ini untuk campuran metannya karena jika mol ini tercampur dengan sp36 ini ini yang pupuk pospat ini keras susah terurai jadi kita juga kasih mol dia akan langsung bereaksi jadi lihat dan didengar suara reaksinya air molnya sudah berubah warna karena pupuk pospatnya sudah terlarut jadi saat kita gunakan campuran media tanam jika kita siram mol ini dia sudah tidak menggumpal lagi di media tanam tapi sudah terurai hancur ini juga sudah ini nya teksturnya itu ini lebih empuk ya biar kita biarkan lebih lama ini akan hancur mengendap oke kawan-kawan proses pencampurannya kita sudah selesai semua diaduk kapur yang kita tabur terakhir kali teripun juga sudah larut meresap ke dalam setelah kita siram menggunakan mol sekarang media tanam ini posisinya sudah lembab kemudian tinggal kita tutup saja menggunakan terpal atau karung atau plastik atau apa saja yang bisa menutup agar temperaturnya ini menaik temperatur panasnya untuk membunuh fatogen dan jamur-jamur jahat yang berasal dari sekam dan kohe mentah tadi juga amoniak dari kohe mentah tadi pun biar terurai oke kawan-kawan cukup sekian video saya kali ini nanti sebelum digunakan kita buka dulu kita angin-anginkan supaya dingin nah semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk kawan-kawan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati